Oke everyone, hello, good evening and we meet again Kita bertemu lagi di Keybase English Trial Class Masih kelas trial selama bulan ini Yang penting Google Meet-nya ya Karena kita perlu belajar interaktif Nanti kalau materialnya sudah ready, sudah siap semuanya Mungkin itu yang akan menjadi kelas berbayarnya ya Tapi untuk yang lanjut, mungkin I will send Nanti Sir akan kirimkan semuanya materi yang sudah jadi ya Nanti next month, bulan depan itu baru kita putuskan Oke, so sebenarnya materi yang tadi yang Sir sudah siapkan itu Yaitu talking about yourself and your family Bercerita tentang dirimu sendiri Atau keluarganya kita ya Atau memperkenalkan orang lain ya Memperkenalkan orang lain Introducing someone to another Oke Oke, selamat datang untuk Aida D.T. Sri Isabella Oke, welcome to Keybase English So, kita masuk coba di sini aja Setelah yang lalu Kita kan introducing Introducing yourself Memperkenalkan diri Ini mirip-mirip juga Cuma lebih santai Kita coba Pake ini ya Wait, 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 wait Okay, good, good, good How can Okay, this one Oh, that's good This one good Now Using for Aida Boleh pakai yang ini My name is I'm from I live in-nya I live here with-nya I have to Nanti sebentar ya Ini dulu ya Empat dulu I will Surah akan contohkan Ini gaya casual Gaya yang santai Tidak terlalu resmi My name is Ini masih agak resmi sih My name is Biasanya langsung I'm Oke Tapi ya tetap my name is kan My name is I'm from From-nya itu berasal dari Ini biasanya Lebih ke negara ya I'm from Indonesia Kita kan Berbicara tentang dunia internasional Dimana kita Bertemu dengan foreign people Orang-orang asing Jadi ya kita Terus I live in Ini cara bacanya live I live in For example For me Untuk surah sendiri I live in Kuta, Bali Kutanya dulu baru Bali You can use Bisa pakai Nama kota ya Nama kota dengan Provinsinya Terus I live here With With my parents Misalnya dengan Orang tua saya Oke Aida Can you try Dari My name is Where I am from I live in Boleh diganti Sesuai nama Dan sesuai tempatnya Dan sesuai situasi Kondisinya Tinggal dengan siapa Aida Go ahead Aida Aida Oktania Kalau tidak bisa Merespon Mungkin lagi sibuk Boleh chatting Chat di google chatnya Mungkin lagi tidak bisa Merespon DT Sri Okay Okay My name is DT Sri I am from Indonesia I live in Rancai Kek, Bandung I live here With my Husband Oh yeah Thank you Thank you So much DT Sri Okay Now Let's continue With Isabella Okay sir My name is Isabella I am from Indonesia I live in Jujantung, Jakarta I live here With my parents Thank you Thank you Good Okay Now This one Has anyone Know about Adakah yang sudah familiar Dengan ini Siblings Sudah pernah ada yang Mendengar sebelumnya Saudara Saudara kandung Tidak peduli Gendernya Mau Saudara Laki-laki Saudara perempuan Okay Itu dia contohnya So let's Continue With this one Nah For example I want to add another one Boleh bantu Saya tambahkan sedikit Selalu tambah sedikit One brother And one sister Okay Ini sengaja Saya tulis kayak gini Menurut Teman-teman One brother And one sister Atau A brother And a sister Yang mana Yang terdengar Lebih natural A brother And a Oh Very good A brother And a sister Okay Jangan lupa bahwa E E Adalah Bisa mewakili Sebuah Seseorang Sesuatu Sebuah Benda Sebuah Sesuatu Pokoknya Jumlah kata bendanya Single Satu Okay Temannya E apa itu? En En Oh Coayo Aduh Kelepasan deh Coayonya Oke E En Oke Kita mau review sedikit Kapan kita pakai E Kapan kita pakai En Kapan kita pakai E Kapan kita pakai En Yuk Kita punya E dan En Ini selalu Keser Ulang-ulang Supaya Bagus lah E dan En Ayo Kapan kita pakai Ini Oh my god Konsonan atau Vokal Ayo Kira-kira Bagaimana En Tambah Vokal Berarti E Plus Konsonan 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 dan Vokal Oke Wait Ada Apple Oke Oke Untuk Aida Sudah bisa Merespon Aida Sudah Oke Thank you Aida Untuk Apple Kira-kira Kita pakai E atau En Kalau Apple Yang En En Oke Thank you Dety Untuk Umbrella Konsonan Yang konsonan Umbrella Umbrella Dety Oke N Oke Oke Next word Isabella Itu konsonan Berarti A friend A friend Seorang Oke Nela Konsonan Sir Konsonan Book Book Bahasa Korean Apa ini Nela Book Chee Chee Yeo Oke Kembali Ke Isabella Untuk Cup Of Tea Cup Of Tea Itu E E Cup Of Tea Oke Good Good Thank you Thank you Thank you Now How about This one Kita pakai E atau En Nela En Oke Kalau sering Didengar Kalau sering Didengar Biasanya Kalau dalam Conversation itu Mereka bilangnya An university Atau A university An E E Why E Where Karena itu Konstitusi Tempat Gak tau deh No Lupa Simple aja Jadi Oke Simple aja Oh iya Sir Mau ingatkan Kadang-kadang Dalam English Ada yang bisa Terjelaskan Dengan Logic Tapi pada Sir Bilang Kita Masuk Ke bagian Yang Ridiculous Yang Tidak Logic Karena Inggris itu Full Dengan Dengan Ketidak Logisan Oke Jadi Yang masih bisa Dijelaskan Dengan Logic Let's go Tapi Yang tidak Logic Irregular Hafal Saja There's no Other Way Oke So Deti Bagaimana Cara bacanya Ini You So You Okay Thank you So From What we've been Talked Since Elementary School High School Middle School Kita selalu Diajar Dari dulu Bahwa Huruf Konsonan Huruf Vokal Ini Dapat E Atau N Berdasarkan Huruf Sedangkan Ada yang Miss Yaitu Bukan Cuma Hurufnya Yang Penting Adalah Bunyinya Cara Pengucapannya Walaupun Tertulis University Tapi Cara Menyebutnya Adalah University Dimana Started With Konsonan Y That is Why Kita pake E Bukan Hanya Hurufnya Tapi Bunyinya Bunyinya You Itulah Kita pake E Oke Itu Penjelasan Logisnya Nah Kata Kata Yang Lain Itu Pada Saat Kita Bertemu Dengan Kata Seperti Jam 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 Ini Ayo Kira-kira Ini sudah Main Reverse Psychology Kira-kira Pake E Atau Pakai 6 Good Good Ya Karena Ini Cara bacanya Nanti Hour Hour Jadi En Hanya Kan Nggak Dibaca Hanya Nggak Dibaca Oh iya Soal Pengucapan Dalam Bahasa Inggris Cuma Mau ingatkan Dalam Pengucapan Bahasa Inggris Ada Yang Tidak Dibunyikan Ada Yang Dibunyikan It's up to you Sebenarnya Tapi Ada Yang Esensial Ada Yang Memang Harus Mengikuti Kayak Ini Hour Boleh Harus Hour Supaya Penggunaan N Atau E-nya Jelas Tidak Usah Jangan Hour Hour An Hour Kalau Kita Pakai Hour Ya Sebenarnya Boleh-boleh Saja Pakai Indonesian Accent Accent Indonesia Hour Tapi Nanti Pada Saat Mau Menjelaskan E Atau N Itu Akan Confuse Akan Bingung Oke An Hour Sejam Jadi Ada Beberapa Kata List Kata-kata Nanti Serah Kata Bagikan Sama Juga Honor Itu Kehormatan Nah An Honor Cara Bacanya Honor Kalau Biasa Itu Dalam Film-film It's been An Honor Google Voice Mendeteksi An Honor Padahal Ser Bacanya Honor Tanpa H It's been An Honor Sebuah Sungguh Sebuah Kehormatan Ini Biasa Frase Ini Digunakan Dalam Film-film Patriotik Atau Film-film Ya Film-film Patriotik It's been An Honor Sungguh Sebuah Kehormatan Terima It's been An Honor For me To Work With You It's been An Honor For me To Fight Side By Side With You Oh Cie Ini Kayak Film Perang It's It's been An Honor For me To Work With You Sungguh Sebuah Kehormatan Untuk Saya Dapat Bekerja Dengan Mu Yang Satu Ini Kalo Banyak Film Perang Sungguh Sebuah Kehormatan Bagiku Untuk Bisa Bertarung Berperang Di Samping Mu Tuh Jadi itu ya Untuk Sedikit review E dengan En Harap Diperhatikan Lagi And Then Kita Punya De De Ini Cara Bacanya Ada Dua Satu Cara Bacanya Adalah De Dia Akan Dia De Itu Dibaca Kalo Bertemu Kata Benda Yang Berbunyi Konsonan Dan Akan Dibaca Di Apabila Bertemu Kata Benda Yang Berbunyi Vokal Oke Kapan Kapan Nggunakan De Kalo E Dengan En Ini Sebuah Kalo De Juga Sesuatu Tapi Sesuatu Yang Sudah Lebih Spesifik Dan Sudah Menjadi General Sudah Menjadi Yang Umum Diketahui Jadi Kalo De Itu Pake De Atau Di Itu Berarti Satu Satunya Kalo E Sebuah Kalo De Bisa Untuk Satu Satunya Contoh Misalnya Matahari Sun Tidak Mungkin Kita Pake A Sun Sebuah Matahari Sedangkan Matahari Kita Hanya Satu Satu Satunya The Sun Sang Matahari Oke Kemudian Ocean Ocean Lautan Menyambung Semua Lautan Kan Di dunia Ini Menyambung Satu Hanya Satu Lautan Pake Ini Tapi Cara bacanya Di The ocean The sun Karena Sun Konsonan Vokal The ocean Oke Itulah De Beda Dengan N Dengan E Oke So Let's Kita Latihan Sedikit Apostrop Ing Li Oh This one Good Oke Kita Coba Latihan Disini Apostrop Apostrop Not Apostrop Di Model Access Articles Ini Namanya Articles A N Z Oke Close Let's Let's See Jadi Ini Disuruh Kita Pakai Ek Atau N Atau D D Ya Atau Pilih X Kalau Tidak Memerlukan Oke Kita Coba Afif 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 Can you hear me Afif Oke Jangan kebawa Sam Yang disini Oke Afif Number One Disini I like Titi Titi Blue T-shirt Over There Better Than Titi Titi Jadi kita Pilih I like E N D Atau Tidak Perlu Yang ini Dan I like Saya Jadi ini Bisa Saya suka Baju biru Yang disebelah Sana Lebih Dari Yang Merah Kira-kira I like D D Oke I like The blue Shirt Over there Better Than The red One The red One Oke Good Thank you Nanti sebentar kita cek Aida Number Two Their Car Does Answer Their Car Does 150 Miles An Hour Oke Thank You Date History Number Three Where's A USB Drive USB Drive Where's A USB A USB Drive I lent you Last week Oke Thank you Next Isabella Number Four Number Four Itu Gak Perlu No Need Oke Oke Next Neila Number Five Is your mother Mother Working In The In The In the Old Oh Ya In the Old Office Building Oke Bagus 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 Number Six Six Tidak Perlu Carole Carole Work As Sebagai Seorang Electrician Thank you Aida Number Seven Sir Oke Number Eight Date History Every Isabel Isabel Number Nine Oh And Then Nila Number Ten Oh Oke So You have A whole Oke Oke Masing-masing Sudah hafal Dimana ya Tadi Jawabnya Oke Dari Afif Aida Oke Let's see Check 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 Oh Oke Good Untuk Afif Penjelasannya Good Thank you I like The blue T-shirt Over there I think I guess I need To turn on My camera To Express Some emotion Oke Untuk Afif Penjelasannya I like The blue T-shirt Over there Kenapa Harus memakai The Di sini Karena Ada Keterangannya Over there Saya Suka Baju Biru T-shirt Biru Yang ada Di sana Berarti Spesifik Sudah Spesifik The blue T-shirt Over there Yang di sana Itu yang Di sana Tuh 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 Better Than The red One Oke Lebih Lebih dari Yang Si merah Oke Jadi Antara Yang ngomong Dengan Yang mendengar Dalam Ada berada Kira-kira Dalam Satu toko Dan mereka Melihat Apa yang Dipilih Apa yang Dibandingkan Blue T-shirt Dengan Yang Si merah Jadi Bendanya Sudah Diketahui General Things General Things General Common Yang Sudah Diketahui Oleh Yang Berbicara Dengan Yang Mendengar Orang Pertama Dan Orang Kedua Oke Thank You Good Now Number Two Their Car An Hour Good This Easy Nah For Detti Where's The USB The USB Drive The USB Drive I Lent You Berdasarkan Penjelasannya Sir Tadi Nomor Satu Kira-kira Detti Sri Kenapa Disini Pakai The Isabella Isabella Karena Berdanya Sudah Ketauan Betul Eh Thank you Kalimatnya kan Where's The USB Drive I Lent You Yang Saya Pinjamkan Yang Saya Telah Pinjamkan Kepadamu Minggu Lalu Berarti Antara Yang Ngomong Dengan Yang Mendengar Sudah Tahu Specific USB Flash Disc Yang Mana Kan Banyak Flash Disc Tapi Ini Flash Disc Specific 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 Disc Yang Saya Pinjamkan Kepadamu Oke That is the reason Oke Number Four Do you still live in Bristol Good Bristol Nama City Langsung Oke Is your Mother Working In The Old Office Building Very Good The Old Office Building Karena Sudah Specific Tempat Kerjanya Kemudian Betul Sekali Carol As Sebagai Seorang The Tomatoes Are A Kilo Very Good For Breakfast Nah Ini What Do you Usually Have For Breakfast Ini Tidak Perlu Karena Sebuah Sarapan Tidak Perlu Sesuatu Sarapan Sebuah Nah Tidak Ini langsung For breakfast Oke Next Number Has a Terrible Headage Ya Dia mempunyai Bukan Mendapatkan Terrible Headage Terrible Yang Yang Gawat Sakit Kepala Yang Yang Gawat Oke Number Ten After This Tour You Have The Whole Afternoon Free To Explore The City Nah Ini Juga Kenapa Pakai The Karena Masih Membicarakan Dalam Satu Hari Yang Sama Setelah Tour Kau Punya Sehari Kau Punya Sore Sepanjang Sore Boleh Untuk Jalan-jalan Eksplorasi Berpetualang Di Kota Berpetualang Apa Ngebolang Ngebolang Oke Oke Good lah Bagus Itu bisa Untuk E dan N nya Now What's Tingling me Here is Apa yang menggelitik Saya Di sini Jadi kita dalam Belajar Kayak ini Kan Focus on Conversation After we Focus on Conversation Terus Ketemu Bertemu Dengan Tenses Yang Perlu Dijelaskan Itu dia Kita Menggalinya Now Di sini Saya Punya Ini Now I want To Isabella Kenapa Ada Hes Di sini Apa itu Hes Hes Itu Kayak Hes Memiliki Atau Mempunyai Gitu Iya Belanya Dengan Hes Kapan Saya pakai Hes Kapan Saya pakai Hes Aduh Apa ya Aduh Bagaimana Ngomong Tapi Susah Biasa Kalau Anak Sekarang Di sekolahnya Ayu Dewi You know Ayu Dewi Oh Iya Oh Ya Good Good Itu Wattu Pertama Sir kan Angkatan Sir kan Dulu sekolahnya Sudah lama Jadi ya Anak-anak sekarang Dapat Ayu Dewi Pertama Ayu Dewi Wow Keren juga Ayu Dewi Good Yang ini Pakai Have Selain Kata Ya She He Nama orang Betul Ya Itu Sir yang saya Pengen ngomong Oke You're welcome Nah Jadi Jangan Kadang-kadang Kita Terpengaruh Hes Oh itu Hes Itu ada SS nya tuh Oh berarti itu Past tense tuh ya Oh jangan Bukan Ini hanya versi Versi S nya Dari si Have Hanya versi S Dari Have Kalau yang Past tense nya itu Was Temennya was Were Was Kapan pake was Kapan pake were Pokoknya Semua Yang To be nya Is Itu nanti Berubah jadi was Semua yang To be nya Memakai R Itu Berubah jadi were Pada saat Memakai rumus Was were Itu aja Simple nya Oke Nah Sekarang Karena kita sudah menyinggung Tentang have Has Berarti masuk Ke Sebuah Simple Present Tense Dimana Simple Present tense Ini ternyata Tidak Tidak Sesimpel Yang kita Pikirkan But Before that Sebelum itu Mari kita Coba Membaca Artikel Supaya latihan Lidah kita Lidah kita Sam Gurunya Sam Dulu Bilang Yuk kita latihan Supaya lidah Indonesianya Terlatih Can we Oh my gosh Is it too big Is it too big Is this enough Is this big enough Or should I Make it bigger I'll get this one Oh Yes Now Afif I want you to Please read This for me From the history Until Until politics Afif Go ahead One two and three Yeah The history of Indonesia Has been Serb By geography Position It's natural Research Series Of human Migration And contacts Wars of Con Conquest Conquest The spirit Of Islam From the Island Of Sumatra Island Island Of Sumatra In the Seven Century Century A.D. And the Establishment 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 Of Islamic Kingdoms 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 Good As well As by Trade Balls Jars Jukes And Soup So 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 On Economic And Politic Okay thank you Afif The history of Indonesia Has been Shaped Nah ini ada lagi ya Jangan lupa Kalau dapat yang ED-ED Kalau dapat yang ED-ED Ada yang ED-ED nya Di Disebutkan Semuanya Misalnya Escape Eh Traded Traded Tapi ada yang Langsung kayak Ujungnya T gitu Shaped Shaped Jadi Kalau Yang ini Pakai Feeling Pakai Feeling aja deh Pakai Feeling Kita coba Dengan ED dulu Yang gini Kita coba Cara bacanya Gimana ya Shaped Wah Kampungan banget Shaped Oh no 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 Kalau Shaped Wah Lebih keren Terasa lebih enak tuh Terasa Jadi Ini Bacanya Shaped Ah no Shaped deh Coba cari yang satu Shaped Wah Berarti Shaped Nah itu Itu aja Masukan Nanti kita ketemu lagi Case yang lain Geographic position Has been shaped Shaped itu Shaped itu bentuk Berarti shaped Dibentuk Ini verb tiga Dibentuk By geographic position It's natural Resources Resources A series of human Migration And context Wars Of conquest Conquest Penaklukan Conquest ya Petualangan Menaklukan gitu Jaman-jaman Kerajaan Spread of Islam From the island Of Sumatra In the 7th century AD What is this AD Can someone Tell me What is AD Stands for Kira-kira Ada yang tau Ini yang banyak Di film-film nih Nonton film-film Ada AD AD semuanya Hmm Anodomini Oh 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 Cota Oh Oh bagus Nice Anodomini Good good Oke Semasehi lah Pakai masehi aja AD dikeren-kerenin aja Ini orang-orang Bahasa Inggris And the establishment Of Islamic kingdoms As well as Straight bowls Bow Straight Berdagang Bow Jars Ya Keramik Apa So on So on itu So on itu adalah Eh kok deng-deng Kok pake hangel So on itu adalah ETC Etc Dan lain-lain ya Dan selanjutnya Economics and politics Oke Oke next For Aida Start from Indonesia And then Until this one In the south east Asia Oke Aida Please read One Two And Three Oke Oke sir Indonesia Is an Archipelagic Country of Archipelagic Ya good Archipelagic Country of 17,000 To 18,000 Island 88 And 44 Nams And 98 88 And 44 Itu thousand Ini thousand Kalau di Kalau di barat Koma itu Untuk memisahkan Ribuan Kita aja Indonesia Katanya yang pake titik Jadi 8,000 Oke lanjut 9,000 9,000 922 Permanently Ya 922 Permanently Permanently In Habit 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 Stratting Along The equator In South East Southeast Asia Thank you Bisa diartikan Kira-kira Pemahamannya bagaimana Indonesia adalah Negara Yang memiliki Archipelagicnya Apa sah? Itu dari kata Oke Itu dari kata Itu dari kata Archipelago 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 itu adalah Kepulauan Archipelagic Berarti negara kepulauan Indonesia adalah negara kepulauan Yang Terdiri dari Stretching 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 kira-kira apa ini Isabella Afif Isabella Membentang Oke Membentang Ya saya tahu Kalau stretching itu buat olahraga Olahraga Ya ampun Tiap pagi kita harus stretching We have to stretch Every morning Tapi Ya itu dia Meregangkan Badan Membentang 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 Itu kan dari Tangan kiri Oh itulah Berarti membentang Stretching Along the Equator Equator Garis Equator In Southeast Asia Yup Gitu dah And then next Will be DT3 Please read From the country Until This one Yep Okay 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 sir The country's Strategies Seelah Positions Foster Foster Inter Island Island And International Trans Trans Science Since The area Of Indonesia Populated Is populated By people Of various Migration Migration Diversity 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 Of world Cultures Ethnicities Ethnicities And Languages 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 Okay Good Thank you The country's Strategic Sealand Position Foster Inter Island And International Trade Okay The country's Strategic The country's What is this Aida Apa ini Negara yang Lebih dari Satu Oh Okay Itu Okay Thank you DT3 Do you know What is this Isabella Do you know What is this Isabella Isabella Kira-kira Oh Okay Thank you Afif The country Is Is Okay We have Namanya Apostrophe 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 Nah Itu Susah Amat Apostrophe Ini untuk Menandakan Apa Kepemilikan Kata ganti Kepemilikan Kalau I Kata ganti Kepemilikannya Apa Isabella Mine Okay Good Mine Mine DT You You are Kepemilikan Bukumu Apa sih Yours Yours Your Your book Misalnya ya Your Okay Good Okay Aida We Our Our Thank you Afif They They Tidak tahu Their Okay I My You Your book My book Our book Their book That is why Apostrophe S Itu untuk Kalau Nama Kalau He He kan nanti His Kalau She Nanti jadi Her Okay Her apa Kepunyaannya ya Now Bagaimana kalau nama Itulah butuh Apostrophe S Adiskar Bukan Adiis Ini untuk Menunjukkan Mobil Milik Adi Adiskar Apostrophe S Adiskar Okay Cara penggunaannya Kayak gitu aja Kecuali nama orang yang Nama orang yang S Akhiran S Atau Akhiran X Alex 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 Oh boleh Yang S S ya Siapa namanya S Ada yang Akhiran S Nama Akhiran S Hmm Tidak usah nama Pakai BTS Saja BTS Concert You semua Kebanyakan Suka BTS Nah Kalau yang berakhiran S Objek ya Apa ya Objek Kata benda yang menjadi Subjek Tapi berakhiran S Ditulis aja Kalau penulisan Tulis aja Koma atasnya Petik atasnya Tapi Tetap dibaca BTS Tapi ini sudah Menunjukkan Konsert Milik Tapi kalau yang Ini Pakai Koma S Tuh Ada yang datang disini Oh ada Siapa itu Oh belum lock out Oh ada yang datang Oh ini 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 ruang belajar Ruang belajar Ruang belajarnya Sam di Virtual Ini kalau mau masuk Oh Oh Tiba-tiba ada suara tadi Sir kira disini Jadi ini Oh ini perkenalan juga ya Siapa yang mau pakai Ruang ini Ini untuk bahasa Inggris Untuk Belajar mandiri ya Di sebelah kanan Ada KBS Inggris Kalau bertemu Sam Kalau bertemu Sam Kalau bertemu sir disini Kayak tadi Ketemu orang disitu Langsung bisa denger suara Langsung bisa denger suara Langsung bisa on kan kamera Ya Itu dia Itu bagusnya On kamera Langsung bisa share screen juga Jadi ini sebenarnya Lebih canggih dari zoom Dari Google Meet Ini Ini namanya Gator Metaverse Nah disini Sir biasa ngajar Kalau Nanti kalau teman-teman Masuk disini Lihat sir ada dalam sini Dengan orang Berarti lagi kelas privat Beneran itu Ya Disini kita ketemu Bukan ini kayak Bukan game ya Mirip game aja Tapi disini Sir sudah siapkan semuanya Ini Masuk kesini Lihat ya Ini ada Laptop-laptopnya Ini X Ada nanti Panduannya Di video Nah ini Sir sudah siapkan video-video Untuk belajar Oh my gosh What is that Siapa itu Ada yang angkat tangan Sorry Ini kalau mau Disini Ini Lihat ini Pokoknya objek-objeknya ini Kalau pakai laptop Atau pakai HP juga bisa Mendekat ke sini Kalau objeknya Sudah kuning Biasa Kalau di HP Sebelah kanan bawahnya Itu ada Kota X gitu Silahkan ditekan Untuk akses Akses Pelajarannya Tuh Sir sudah siapkan Video-video speaking Listening Biasanya Kalau sudah pada tahu Pakai ini Enak pakai sini loh Pakai Ngajar di sini Kita belajar Nah kita lihat Masuk ke classroom misalnya Masuk di classroom gini Lihat ya Yang di luar ini Jadi gelap semua Berarti orang-orang di luar ini Tidak bisa mendengar Kegiatan kita dalam sini Terus kita di dalam sini Langsung otomatis Bisa Saling mendengar semuanya Kemudian Ini Semuanya Bisa Bisa melihat ke papan tulis Yang ada di sini Yang ini Semuanya bisa tekan X Misalnya Di papan tulis ini Nah Di papan tulis ini Kalau teman-teman Tekan X juga Kita bisa berinteraksi Sama-sama di papan tulis ini Bisa sama-sama Berinteraksi Misalnya Di sini Dia seperti Google Docs Jadi misalnya ini Sir tulis Kalau terus teman-teman juga Nulis di sini Langsung ketulis Kita langsung Nulis di tempat yang sama Semuanya Oke Jadi sir biasa Ngajar lewat sini Sir tulis soalnya Terus langsung dikerjakan Sama mereka Langsung bisa kelihatan Apa yang diketik sama peserta Langsung sir bisa lihat di sini Ini turis sedikit Jadi untuk menggunakan ini Ini pakai Chrome Tidak perlu pakai aplikasi Pakai Chrome saja Silahkan Terus kalau teman-teman Nanti yang Yang belajar Korea juga Sebelah sini ada Semuanya Ini Di sini juga ada Ini semuanya Oke Itu saja Turis sedikit Nantilah Ada videonya kok Dan jangan lupa Untuk Ini ya Promosi sedikit ya Subscribe lah Di Kiki Caca ya Tuh Ada nanti Di situ Kalau sir lagi di sini Biasa memang Sir lagi kerja Oke Kalau sir dalam sini Berarti Sir memang lagi kerja Kenapa sir kasih kerja Sambil gini Supaya Kalau ada yang datang Langsung mau hubungi sir Langsung kita konsultasi Atau yang langsung Privat silahkan Biasa sir di situ Biasa sir Kalau sir Kasih kode itu Biasa kalau di tempat tidur Berarti dalam dunia nyata Sir juga tidur Oke Udah Back to The This one Nah The country's strategic Country's Strategic sea land position Strategic Sea land position Jadi Ini 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 bendanya Yang dimiliki oleh Subject The country's The country's strategic Sea land position Fostered Dari kata foster Foster sebenarnya ini Nga asuh Mengasuh Misalnya foster parents Orang tua asuh Tapi di sini Fostered inter island Berarti Mengasuh Kepulauan Mengasuh Kepulauan Berarti Menaungi Ya Jangan terlalu kaku Dalam bahasa Oke And in translation Right Oke itu dulu Kita latih aja deh Ananya Ke nextnya Tadi sudah Data history Now Isabella From The Archipelago Until Dutch East Indy Oke Sir The Archipelago The Archipelago Archipelago Landfront And Climate Climate Significantly Influence Influence Yang mana lebih enak Ya kan Kerasa loh di diri Influence Nah gitu deh Good Agri-culture And Trade And The Formation Of States The Boundaries Of The State Of Indonesia Mask The 20th Century Borders Borders Of The East Indy Oh perfect Thank you Wow Amazing Good Nah itu dia Oke Sudah sedikit Anu ya Membaca Membacanya Now Kita kembali Kesini sedikit Setelah Apostrop Kepemilikannya BTS Eh ko BTS Konsentrasinya Di BTS Now Kita sedikit Membahas Simple Present Tense Dimana Tenses Ini Walaupun Namanya Simple Tapi Banyak Aturannya Disinilah Kita akan Bertemu Dengan Yang namanya Do Does Have Ada Has nya Ini Oh no Tidak usah itu Bukan Have Has Verb Tambah S Atau Is Atau Ies Atau Verb Saja Normal Disinilah Jadi Simple Present Tense Digunakan Kapan Afif Kapan Digunakan Simple Present Tense Ini Kegiatan Apa Kegiatan Semang Langsung Ya Sa That is Continuous Ada Ing Ing Itu Kalau Itu Aida Do You know When Kegiatan Yang Sebelum Sebelum Itu Pas Masa Lalu Pas Oh Ya Kan How About DT Sri Do you know Simple Present Kapan Oh Juga Pas Pas Masa Lalu Sudah Selesai Oke Now Kegiatan Yang Biasa Dilakukan Biasa Oke Good Isabella Biasa Biasa Kegiatan Yang Biasa Atau Kegiatan Yang Dilakukan Secara Berulang Oh Rutinitas Good Jaring terjadi Yes Itu dia Rutinitas Good Good Jadi Itulah dia Misalnya Dulu Waktu sekolah kan Biasanya ini kan Ada yang ininya Ada yang ininya Ini pelajaran Favorit dulu Yang kayak gini 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 Ada yang Affirmatif Ada kalimat Negatif Dan ada kalimat Interogatif Interogatif Haha Malas Semua kalimat kan Biasa Kita Pasti Dilatih Affirmatif Negatif Interogatif Now Simple present tense Adalah Kebiasaan Rutinitas Selalu Dilakukan Kebiasaan Berarti Selalu Ada kata Misalnya Penanda katanya Itu Every Setiap Always Pokoknya Sesuatu yang ada Walaupun Tidak setiap hari Tapi ada jaraknya Setiap apa Setiap Senin Setiap Sabtu Setahun sekali Sudah ada Schedulnya Sudah ada schedule So Let's see Now We Okay I I eat A toast For Breakfast Every Day Toast For breakfast Every day I eat Toast Toast Ito Adi yang tau Toast Roti Bakan Iya Karena ada Alatnya Toaster Toast Oke I eat toast For breakfast Every day Now Afif Kalimat Negatif Rebutan Kalimat Negatif I'm not I'm not Eat Toast For breakfast Every day I'm not Eat Eat Toast Okay For Okay Request Every day Okay Kalimat Tanyanya Do I Toast For a breakfast Every day Do I Do I I eat Toast For a breakfast Every day For breakfast Every day Boleh Begitulah Do I eat Toast For breakfast Tidak usah pakai For For Eh Tidak usah For breakfast Okay Now Temukan yang ganjil Disini Yang Yang Not 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 Tidak usah Harusnya I don't Eat Ini ya Iya I don't Eat Atau enggak I do not Eat I do not I do not Eat Toast For breakfast I do not Kalau pakai I do not Tidak pakai I am Lagi Oke Tuh Karena Oke For Tadi Saya Tadi Detika Yang I I I not I not Atau Ida Tadi Oke So Tadi itu Yang dibilang Adalah I'm not I'm not Ini kalau dijabarkan I am not ya Ini untuk kalimat Pernyataan Tidak ada kata kerja disini Kecuali I am going to Tapi ini Lebih banyak pernyataan Saya bukan Bisa dilanjutkan I am not A teacher Saya bukan Seorang guru Kalimat positifnya I am A Ini I'm not A I am not A Yes Good good Itu dia I'm not Ini ada To be nya kan Ada to be nya Kalau ini langsung kata kerja Subjek Subjek Langsung Tambah Verb Atau Verb Tambah S Atau I E S Gitu lah Gitu lah I eat toast For breakfast Everyday Saya memang I do not Eat I do not Eat toast For breakfast Everyday Itu kalau Versi rusianya Itu I don't Eat I don't Eat Nah itu Kalau mau dipendekin I don't Eat toast Dan yang Tanda tanya Yang kalimat tanya Do I eat Nah ini Kenapa bertanya Pada diri sendiri Berarti dia hilang ingatan Do I eat toast For breakfast Everyday Oke Nah Oke Berikutnya Kita punya Coba Dia Menita ya Female Dia Dia Masa Kok makanan terus sih Aduh Gimana ini Dia Mengendarai Mobil Sekali Dalam Seminggu Ada She Ada Car Ada Drive Ada Once A week Ada A week Silahkan dirangkai kalimatnya Siapa yang Mau Dia Drive Car Once A week She Drive She Drive Car She Drive Car Once A week Sekali Seminggu Oke This is What's Amazing About Google Docs Or actually Kalau You Punya You guys Punya Microsoft Word Word Offline Offline Correction Actif Sudah Download Packagenya Ada sesuatu Kalau bergaris Biru Yang kita Tulis Ini Bertatis Salah Grammar Kalau Garis Merah Berarti Salah Ketik Memang Salah Ketik She Drives A car Misalnya Dia Boleh A car Once A week Nah Yang menjadi Pertanyaan Kok Drives Kok Drive Tambah S Ini Simple Present Tense Kenapa Sekarang Kata kerja Drive Memakai S Afif Do you know why Karena Itu Karena Subject Nga Ya Good Why Subject Kenapa Kenapa Subject Oke Isabella Take it From There Isabella Take it From There Continue Subject Why Ya Mungkin Semoga Tidak Salah Karena Dia Subject Orang Ketiga Good Dan Single Sendiri Wuh Contoh Good Nice Itu dia Disitulah Peraturan Dalam Simple Present Tense Subject Orang Ketiga Selain Ayu Dewi Lagi Kembali Selain Ayu Dewi Selain Ayu Dewi She Orang Ketiga Single Verb Tambah S She Drive A car Once A week Aida Negative Sentence She Don't Drive Drive A car Once A week Gini Drive Ya Ya Gak usah Atau Oke 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 Afif Afif Perbaiki Yang Kedua She Doesn't Good Drive A car Once A week She Doesn't Drive A car Once A week Ingat Yang tadi Verb Kalau yang positif Kalimat Afirmatif Di simple Present tense Verb Mendapatkan S Nah Pas Versi Negatifnya Kita tidak boleh Pakai Don't Don't Ini hanya Untuk Ayu Dewi Oke Pada saat Kita pakai Kata kerja Orang ketiga Single Kita pakai Doesn't Kita pakai Doesn't Dan setelah Kita pakai Doesn't Kata kerja Drive-nya Ini Kembali Kehilangan S-nya Mari kita Simpelkan Penjelasannya Bahwa S-nya Drive ini Unsur S Dalam Simple Present tense Ini Sudah diculik Oleh Doesn't Jadi Sudah Penggunaan S-nya Sudah S-nya Dalam kalimat Ini Tidak Perlu lagi Drives Karena Faktor S-nya Kita Bilang Ada unsur S-nya Dalam Simple Present tense Ini Yang mempengaruhi Kata kerja Tapi ini S-nya Sudah Direbut Tidak Tidak Kehilangan S karena sudah diculik oleh Das Itu dia Oke Jadi itulah versi belajarnya kita Apa Kita nantikan materi itu ya Materi ya Materi kan itu materi conversation aja Tapi kan yang lebih penting adalah Kita berinteraksi Membaca, melatih lidah Dan kalau ada Yang perlu dibahas, kita bahas Apalagi simple present tense ini Ini basic lah Sebelum maju ke, nanti kita akan Bersinggungan dengan Tenses-tenses yang lain Tapi simple present tense Yang paling sering kita alami Sampai disini Adakah pertanyaan? Silahkan Kalau mau pertanyaan tentang ini silahkan Masuk-masuk ke kibes lah Masuk-masuk di kibes lah Banyak Atau masukan-masukan Sir, di kibesnya Coba tambahin ini doang sir Untuk belajar mandiri Atau apa Kasih masukan Nanti sir akan pertimbangkan Supaya sir buat Ruangan baru Atau tambah mejanya Ya kan Disini itu Pokoknya kalau masuk ke dalam space Kayak gini Tiba-tiba jadi gelap tuh Oh gelap tuh Kalau gelap itu Berarti di sekitar kita Tidak bisa Orang-orang tidak bisa mendengar kita Hanya kita yang ada duduk disini aja Tapi pas ketemu Langsung saling ngobrol Langsung bisa nyalain kamera Langsung bisa share screen Nah ini sebenarnya aplikasi Untuk RAP Untuk kantoran nih Oke Tuh Silahkan aja Oh ini sir Ada buku nih sir Masukkan pdfnya tuh Tuh Nah ini sepertinya Oh ini list-listnya Verb 1 Verb 1 Verb 2 Verb 3 nih Sir sudah kasih nih Bagaimana bentuk Verb 1 Verb 2 Verb 3 Oke Jadi tadi waktu kita membaca Ada beberapa pengucapan vowel Yang sudah seharusnya di Ucapkan seperti itu Tapi ada juga Pengucapan yang Walaupun kita memakai Aksen Indonesia Ya Jangan 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 minder Pakai aja Mau Inggrisnya kita Pakai Inggris Jawa Atau Dari Jawa Barat Pokoknya terpengaruh Dari daerah It's okay Negara lain aja Indian aja Ada aksen Indiannya orang Nggak protes kok Kita belajar Kita pakai aksen Indonesia Pada diprotes Tidak perlu Kalau mau pakai aksen US boleh Pakai Pengen British Belajar British Itu aksen aja kok Aksen Yang penting Kayak History History Nah kalau Indonesia History Masih boleh Masih masuk History Of Indonesia Has been shaped By Geographic Position Terus berubah jadi India It's natural Resource On human Migration In context Mau jadi Rusia Boleh Yang penting Kita tahu artinya Keseluruhan Kontekstual Ada pertanyaan Isabella Aida Afif Untuk hari ini Ada pertanyaan ekstra Atau ada Masukan Silahkan Gak ada Oke semuanya Pada kerja kan Orang kerja semua nih Atau masih ada yang student Saya mahasiswa Oh iya Iya sir juga Masih mahasiswa sebenarnya Masih suatu Tapi mahasiswa yang ketuaan Terlat kuliah Iya sir masih Ini nih Masih semester lima Ini masih ini Di Universitas Terbuka Sastra Inggris Oke Oke That's all for today Then Afif Aida Isabella Thank you For joining With Our class Today Semoga Bermanfaat Kelas hari ini Semoga Kelas hari ini Bermanfaat Bagi teman-teman Dan Oke Selamat istirahat See you again Next week Isabella Aida Afif Thank you Bye Thank you See you Thank you Bye 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 Terima kasih.